Bikin Batagor sendiri yang enak dan lejat di pinggir sungai Halo guys, balik lagi sama A.A. Kesar Joget Cikidaw Kali ini seperti biasa A.A. Kesar Joget bersama Opa Iknan sedang berada di sungainya Wantur guys Untuk membuat pacoken, lodoken dan juga letaken lagi Bisa kalian delo ini untuk bahan-bahannya sudah disiapkan Ada tahu, ada suuk, ada cabai, ada bawang, lah saja bana guys Jadi kita itu mau bikin Batagor Pertama-tama tahunya ini kita belah menjadi dua guys Secara silang, kemudian untuk jeronya ini dikodok-kodokin guys Jadi bukur-bukurnya itu dikeluar-keluarin Agar supaya nantinya mau longpong Jadi untuk tahunya juga kita pakai tahu kopong guys Yang jeronya itu segede met, secolok letak, seletak monyet Dan bisa kalian delo juga kita sudah menyiapkan ini lauk guys Lauk tongkol dan lamun ima tatakol cilok atau konci Aduh, aing mirip naonnya tete Kemudian untuk lauk tongkolnya ini kita alat dagingnya saja guys Dan untuk cucuk nama itu Jadi dah dihijikan dia baru kemudian ini sama Aduh, aing tatakol cilok dipakai tumbuk-tumbuk saja kayak gini Jadi alus nama itu di blender sebenarnya Cuman ada konsep di hutan, di kebon, di leweng Jadi dikir ae Aduh, legis Selanjutnya kita purulukin saja ini irisan daun bawang Setelah itu kita campurkan juga tepung tapioca atau aci sampel Setelah itu kita siapkan juga air dan kita panaskan Dan sambil nge-dago-ngegolah kita bumbuin aja guys Ini kita kasih garam Kemudian ini kaldu jamur alias totole Setelah itu kita campurin aja airnya guys Dan untuk takarannya Aing tinyaho guys Pokoknya masak itulah dikira-kira Wah, aku masih opak Setelah itu tinggal diudak aduk aja guys Tah, dulu guys Kalau sudah begini adonannya siap Sekarang tinggal kita cokot-cokotin Kedat, jejel-jejelin Kita abus-abusin aja Karena jeruan tahunya Jadi kita nih, satu persatu kita usian Iya, tek konsepnya kosin tahu wali guys Cuman ini sama bedana Tadi walikin alias tadi balikin Tahuna dan bisa kalian dulu juga Disini ada kulit pangsit guys Jadi menang meli Ini kita jejel-jejelin juga Jadi sakalian nge-behakin adonannya guys Tah, dulu guys Jadi step selanjutnya kita panaskan minyak Baru kemudian ini si tahunya kita goreng aja Nah, kita biarin aja Sampai ngejurusnya Sampai bekas Sampai camuk-muknya mungku Pokoknya burakem Pokoknya medan Kalian tidak lupa dibalikin Dan setelah itu tinggal dijahitin aja Satu persatu Kemudian setelah itu Kita lanjut nge-goreng tahunya Yang kedua guys Soalnya tadi sakalikin Jadi seperti biasa Jangan lupa dibalikin Kemudian kita daguan saja Sampai camuk-muk dan munuk Baru kemudian kita jahit lagi guys Oh, pokoknya mantap Ini dari penampakannya Iya, batagor ala-ala Anu kita ngeran-anata guys Dan bisa kalian dulu juga Ini untuk kulit pangsitnya juga Sudah mulai digoreng Tapi iya ternyata-nandu dirasa Itu semikompor gas Nanti ada diletikan guys Ima ngelos pisan Jadi polumen Nanti ada diletikan Jadi kapaksa Dan bisa kalian dulu juga Ini untuk kacangnya Jangan lupa digoreng dulu Ejeng di dicampurkan Ejeng belahan Itu tanaman De bawang bodas Kemudian sambil Ngedaguan asa Kita siapkan juga Ini cabai merah Dan juga cikur Dikerutan dulu Dan setelah suuknya asa Kita campurin aja Kita erih-erihin Baru kemudian Jangan lupa tambahan Uya guys Saking tal satengah Setelah itu Tinggal di blender Kokot aja Sampai halus Ejeng ditongpo tambahan Cahis yang gede Met guys Walna ya rada Hese cene cekse opama Ejeng ditambahan Ejeng gula bodas Baru kemudian Kita lanjut lagi Dan tambahkan Kecap manis Saat sendok Dan ini dia Hasilnya Gies Tagor kirisbi Bumbu kacang kirisbi Pokok namanya Batagor Ala-ala Opa iknan Pokok namanya guys Ngaloboknya juga Kita coinin aja Jadi kosmetis gitu Dan bisa kalian Dari itu Itu jerona mantap Itu harum Bismillahirrahmanirrahim Langsung saya Dilodok Pedo Elom Jadi rasanya Benar-benar Batagor Sekali guys Iyata ya Grisbi di luar Tapi jussi di dalam Dipadukan dengan Sambal kacang Yang sangat-sangat Ngenah guys Pokok namanya Aduh ini mah Luar biasa Luar biasa sekali Apalagi untuk isiannya Itu bener-bener Mantap Rasa ikannya itu Terasa gurihnya Asinnya Pokok namanya Ngepas pisang Pedo elomnya Sekali Layak Dihakan Pokok namanya Gesalabatan Sepju Ngemal Bisa Ternyata Meskipun Pakai tipung Tapioca Atau acis Sambet Jadi Tengnyon Asa ban Hibu Pelam Dihakan Dicapek Kurang Dilodok Dipacok Diletak Aduh Orang Asa kaget Pokok namanya Wajib kalian Turutan Di ima Kalian Jien aja Di ima Rekomendasi Sekali Untuk rasanya Pasti Mal kecewa Ada soal Ngenah Kamu dikejuan Jangan lupa Kalian Like Jomen Polo Sare Bye